Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Khairun Nisa dari YI Enangsa Jurusan Bimbingan Counseling Islam Sedang melakukan KKN dengan berbasis media sosial Salah satu tugasnya yaitu membuat podcast Nah, podcast kali ini yaitu berjudul Mahasiswa Bertestasi Membangun Negeri Nah, langsung aja kita akan diskusi Atau sapa-sapa dulu sama narasumber kita yang pertama Yaitu ada Bang Saif Kalingga Halo Bang Saif Kalingga, Assalamualaikum Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Nisa dan pendengar-pendengar semuanya Halo Bang Saif Nah, gimana kabarnya sehat hari ini? Alhamdulillah sehat banget hari ini Sepertinya sangat bahagia sekali pada podcast kita pada kali ini Alhamdulillah, bahagia banget, Wahri Iya, bahagia banget Nah, jadi kita akan diskusi sama Bang Saif Dan saya sangat berterima kasih karena Bang Saif sudah meluangkan wakunya Pada pagi hari ini untuk mengisi podcast kita Nah, mungkin bisa sapa-sapa dulu nih Bang Saif Sama teman-teman yang lainnya di podcast kita Oke, ya, coba ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kita bisa nama samaran Sertanya karena aku, gue lebih kecil mau video ini Terus menulis, jadi apa ya Jadi bisa dianggap nama paru ku, bahagia Ketimutan aku, ya jadi ngakir kuat, terus kadang-kadang turis, kadang-kadang apa ya, ya buat-buat kepen, kadang-kadang rupa, bikin susah untuk dilombarkan, gitu. Itu sih kesibukan rupa maini, kadang-kadang juga ya ikut-ikut seminar, kuliah juga, kita bukannya lah. Oke, nah jadi teman-teman, narasumber kita ini adalah seseorang yang berprestasi, yaitu beliau sering mengikuti beberapa perombaan kompetisi di dalam dunia literasi, yaitu dalam dunia menulis. Nah sering juga mengikuti beberapa perombaan, mungkin bisa dicek atau bisa membaca tulisan-tulisan Bang Saif ini di dalam akun medianya, yaitu di Facebook ya Bang Saif. Iya betul, betul banget. Oke, nah. Bagi saya bagi saya yang mau. Iya. Boleh, boleh. Sebelum aku, jadi kan. Oke, boleh-boleh. Silahkan dipromosikan dulu mungkin. Jangan berpengaruh, terima kasih ya. Oke. Jangan berpengaruh, yang perlu di follow ya. Jangan berpengaruh. Oke. Nah, saya dulu. Jadi belum memosikan, saya gak apa-apa, jadi gak apa-apa, kan? Oke, gak apa-apa nih Bang Saif. Oke, langsung aja kita kepada pembahasannya, yaitu yang pertama nih Bang. Mungkin bisa langsung kita diskusi nih? Oke, siap. Oke. Nah yang pertama, yaitu sebenarnya literasi itu tuh apa gitu Bang. Karena banyak orang bilang, literasi-literasi, tapi gak tahu tuh makna dari literasi itu apa. Mungkin bisa dikecerkan dulu, terkait dari literasi itu gimana tuh Bang. Oke, kita kasih. Kita kasih tuh dampaknya. Terima kasih. empts. wajib informasi konversi dan kecil informasi yang ada dan untuk paham dengan substansi dari tulisan itu sendiri jadi literasi itu adalah cara tangkap juga ya terkait daripada orang mengenali banyak juga jenisnya, banyak juga jenisnya kayak literasi keuangan, literasi finansial, literasi perbiayaan, literasi rata, literasi teknologi, pokoknya banyak jenisnya jadi itu memang lingkup banyak dan meluat jadi bukan hanya tentang tulis-menulis, tapi ada yang ada di bidang komputer juga, ada yang di bidang teknologi, ada yang di bidang keuangan juga itu kemampuan kita untuk mengolah informasi oke, jadi kemampuan kita untuk mengolah informasi ya, apakah cukup jelas? ya, sangat jelas sekali Bang Saif, pertanyaannya kedua, nah sebenarnya literasi itu berguna gak sih Bang untuk generasi Genji mungkin bisa difaparkan dulu generasi Genji itu kan memang paut usianya, maksudnya usianya saat ini 8 sampai 23 tahun, nah itu sebenarnya berguna gak sih? ini belum bicara tentang kegunaan, ini ya pasti dampak literasi ini berguna banget sebenarnya apalagi kita hidup di zaman dimana teknologi, teknologi dan informasi itu berlimpah bisa dibilang kayak gitu, information overload jadi kalau kita gak bisa mencari nya, kita gak bisa apa kayak, memfeel terlunya, bisa-bisa kita kena dengan yang namanya hoax terus kita mudah menyimpulkan sesuatu, kita gak bisa berpikir kritis, itu mudahnya kita belajar tentang literasi, jadi kita bisa membuat keputusan, kita bisa apalagi, apalagi Genjad ini, apalagi Genjad ini bisa dibilang apa ya, bukan bergantung, iya ada, ada apa namanya itu ya, kan bisa dibilang Genjad ini tergantung, bukan tergantung, apa sih namanya suka, cenderung gitu, cenderung memakai teknologi kayak HP gitu, gak bisa, gak bisa sekali terlepas gitu, jadi informasi yang masuk itu banyak jadi kita harus bisa memilih dan memilih, informasi mana yang mau kita dengar, yang mau kita semangat dan gitu, dengan literasi ini kita bisa mampu berpikir kritis, kita bisa membuat keputusan, gitu coba andaikan kita tahu ketenginan seperti ini, ketenginan seperti ini, dan informasi yang ada, kita surat aja tanpa berpikir kritis makanya kacau, jadi kacau, jadi kita udah menemui kasus-kasus yang ada tentang breakouts makanya informasi-informasi yang ada ini, dan berkembangnya teknologi ini, membuat seseorang itu harus bisa lebih berpikir kritis, gitu dan itu loh guna generasi bagi gen Z, karena generasi-generasi sebelum ini bahkan, mereka yang kelahiran 96 pokoknya di bawah 20an gitu, di bawah 2000an gitu, pokoknya di atas 2000an gitu, yang akhirnya gitu, 91 mereka pas masuk ke teknologi-teknologi kita, kayak sosial media, kadang-kadang mereka juga kena tipu, saya kena tipu, ya kan jadi kenapa? karena di zaman mereka, teknologi kayak gini tuh nggak ada, gitu jadi mereka belum punya kemampuan yang lebih daripada kita gen Z ini, untuk memilang-milang informasi apalagi kita udah nge-like dengan yang sama-sama yang tahu-sama dan sekali-kali salah kita dalam menerjemahkan atau menjelaskan sesuatu itu akan berdampak banyak kepada orang-orang, itulah kenapa literasi ada agar kita bisa memperkaya berserata, agar kita dapat mampu menjelaskan sesuatu dengan baik agar kita ahli dalam sesuatu, gitu agar kita dapat meneratkan sesuatu yang kita baca, dan kita bisa memilah-milah informasi yang ada, gitu apakah sudah sangat jelas Kak Nisa? oke mantep nih jadi memang literasi ini memang juga berguna gitu ya jadi bukan saja lingkaran digitalnya aja yang udah sanggih tapi juga cara kita adalah memanfaatkan literasinya itu juga sendiri gitu ya Bang ya betul ya oke apalagi Jiremosi itu pernah berkata itu saudaranya K.I.Hasim K.I.Hasim Mudadi, ketua mantan ketua UNED-NPU dulu saudaranya mantan ketua UNED-NPU, K.I.Hasim Mudadi itu pernah bilang anak-anak muda harus suka baca apalagi ke UNED-NPU gitu, kata beliau Biar tidak tergagetkan, biar pengetahuannya luas, karena saat kita belajar, kita banyak pengetahuan, kita menyerap semua yang ada, kita mengetahui bagaimana dunia luar negeri, gimana saja, dunia tepatnya tinggal, itu gunanya informasi yang ada. Ya, kayak gitu. Terkait dari pandan kita, memudayakan literasi membaca. Kalau dampaknya sih pasti banyak, dampak yang besar itu yang paling kreatif, asalkan saat diliterasi membaca ini ya, kita mampu, bukan mampu sih, apa sih, kita harus, enggak harus, bukan harus, kita mencoba, kira-kira gitu, kita mencoba. Karena di literasi ini, selain manfaatnya itu memperbanyak pesan kata, terus menambah informasi, terus membuat kita berpikir lebih penting, kita harus tahu cara mempraktikannya. Inilah dampak itu, ini dampak itu yang harus kelihatan, ya, dengannya kita baca banyak banget, terus enggak kita aplikasikan kedua-dukannya, atau kita mengulai informasi yang ada untuk apa-apa gitu, kayak video-video di podcast, kayak video-video yang kayak shoot and profile. Kalau kita enggak praktekan, ya, enggak ada dampak sama sekali, gitu. Jadi setelah dampak besarnya, akan terlihatkan kalau kita praktekan ketiknya, terus dampak yang besarnya itu, kita jadi lebih bisa memilah informasi, ini pertama. Kita jadi lebih bersyarakat diri, terus kita punya kemampuan, ini yang paling manfaat, terus kita punya kemampuan, sesuatu yang baik, sesuatu yang mampu kita lakukan daripada orang rata-rata. Jadi, kalau umpah punya orang lain yang enggak bisa menulis, umpah punya orang lain enggak bisa bikin artikel, orang lain enggak bisa bikin jurnal, orang lain enggak bisa bikin puisi, orang lain enggak bisa bikin ceritaan, kita udah cakep dan enggak tahu. Kita umpah punya, kita bisa mengatur kawangan, terus kita bisa manajemen waktu, itu buahnya kita hasil membelajar. Tapi satu hal yang belum, yang belum kita punya dalam praktek, kalau bacaan itu enggak banyak, kalau bacaannya enggak banyak, tapi prakteknya yang susun, karena praktek itu yang kelihatan, dampaknya yang kelihatan gini. Jadi selain, selain membaca, selain banyak kosa kata, selain membelajar cakap, kita harus bisa praktek. Apalagi, manfaat dari literasi ini, dampak dari literasi ini, kita bisa care, punya informasi tambahan. Jadi, makanya kita mau belajar objek speaking, udah terekam dalam kontak kita itu. Karena apa? Karena kita udah banyak informasi, kita mau menyampaikan sesuatu itu udah ada, udah ada di tempat kita, gitu. Jadi, selain mau baca, kita harus praktek, gitu. Kalau dampak, kalau kita bicara dampak, pasti besar. Kita jadi banyak kosa kata banget, kalau kita jadi, apa ya, kita jadi enggak kagetan, kalau ada di dunia, kita harus apa lagi ya. Jadi, dampaknya ini akan nampak, apabila memang kita bisa mengaplikasikannya. Dan, apalagi memang dari literasi, kita dapat mempilter, yang mana memang itu informasi yang baik, dan juga yang mana informasi yang tidak memberikan kita tempat, gitu ya, Bang, ya. Terus, dampak yang besarnya, kan, kayaknya belum bahas dampak besarnya. Dampak besarnya itu kayak, kita udah bisa ahli dalam sesuatu. Setelah kita praktek, kita bisa ahli, bisa ahli dalam sesuatu. Kayak orang lain, enggak di sini, kita bisa, gitu. Jadi, kita punya spesialisasi. Kalau literasi, umpamnya kita belajar tentang cowoknya, gitu. Kita udah membaca banyak hal, kita bisa, kita bisa, kita bisa, kita bisa, terus bikin juga. Karena apa? Karena udah banyak informasi dalam diri kita. Atau, umpamnya kita belajar tentang generasi kewangan, gitu. Jadi, yang bagusannya, ya, kita bisa menemukan kewangan, kita bisa menekankan januari. Karena yang terdantai, kita bisa, apa lagi? Pokoknya banyak dampak besarnya. Kalau kita udah tahu, untuk literasi pewa saja. Ketika kita memang masuk ke dalam dunia literasi, segala hal yang memang kita tangkap, dan itu bisa menjadi hal yang akan membantu kita ke depannya, dari segala hal, dari segala aspek itu. Terkait daripada kontribusi, bang Saib ini kan sudah lama terjun dalam dunia menulis, nah otomatis pasti ada kontribusi yang sudah bang Saib berikan untuk orang banyak gitu tentunya. Contribusi sangat sebenarnya ini ya, seperti yang saya jelaskan di awal, saya suka bikin content, terus kayak pernah bikin novel, dan saya harap buku-buku yang saya bikin itu karyanya bermanfaat oleh orang-orang yang dapat menghabis hikmahnya dalam cerita. Terus di novel di tahun ini, saya mencari yang membasis pesan kepada orang-orang, bahwa mereka itu bukan, bisa dibilang bukan jalan bentuk gitu, dalam hal kita-kita gitu, dalam novel saya yang pertama. Terus novel saya yang kedua, membahas tentang Gomen, dimana dia, ini sebenarnya semi-semi fantasi, dimana tokoh utamanya mendapat kekuatan, terus ada satu cewek bercadar, dia pinter banget. Ini saya menyebutkan sesuatu yang saya, cewek bercadar itu bukan berarti mereka di gulung, mereka bisa melakukan sesuatu, itu tidak banyak. Mereka pinter, mereka hanya perlu wadah saja. Mereka enggak, mereka enggak harus dilakukan orang berbeda. Mereka sangat enggak, mereka punya cewek bercadar. Mereka punya sesuatu yang bisa dimaksikan. Ini saya membawa pesan bahwa di novel saya, saya membawa pesan bahwa, bahwa, apa ya, silbap atau hijab itu bukan sebuah hal, kan. Iya, tapi, iya, dia karakter utamanya. Terus ada karakter utamanya, Romy. Romy, kalau dia pernah menghubung, apa ya, dia kehilangan banyak hal, keluarga, terus apa sih namanya, finansial, terus sesuatu yang dia baga-bagakan, terus hilang, gitu. Pokoknya banyak pesan bahan-bahan, jadi, dan saya harap, semoga hal itu, lumayan mahal, gitu. Terus, beberapa cerita-cerita yang saya sudah masuk antologi, dan beberapa bisa dibacakan. Dan beberapa lagi ada di Facebook saya. yang saya, 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 saya nantakan Bikir ini. Apa yang terimpin, ya, betul? Contribusi sekecil, apa betul dan kita itu akan membangun dampak yang baik untuk secara orang. Kita nggak pernah tahu tulisan yang mana, tulisan yang mana yang bisa membuat seorang menjadi merasa bersemangat atau merasa merupakan, kita nggak tahu. Jadi daripada memikirkan sesuatu yang nggak bisa kita lihat atau pegang, lebih baik berkontekusi aja. Kita nggak pernah tahu. Jangan-jangan di status kita yang kita kira sesuatu yang biasa, ternyata membuat seseorang bisa jadi semangat untuk hidup. Jadi terkira-kira dapat kita untuk orang. Jadi gitu, kontribusi saya karena ini jadi cerpe, kadang-kadang menulis motivasi di Facebook, terus kadang-kadang bikin cerpe, gitu-gitu. Oke, nah jadi bukan hanya sebagai penulis, tetapi juga sebagai motivator. Benar bangsa ya? Bukan banyak banget, ya. Ya, masih semangat ke orang-orang. Jadi lewat tulisan kita juga, kita menitipkan pesan moral kepada banyak pembaca kita, yang mana itu bisa juga diaplikasikan, yang mana nantinya bisa dijadikan sebuah, apa ya namanya, sebuah hal yang mana itu bisa bermanfaat untuk mereka nantinya. Mungkin seperti itu. Iya, betul banget. Kita nggak tahu kebaikan yang mana, yang nantinya itu bisa mengantarnya ke kita di surganya Allah nantinya. Amin. Insya Allah, luar biasa sekali. Nah, pertanyaan selanjutnya, nah ini adalah pertanyaan yang terakhir untuk bang Said, yaitu harapan seperti apa yang Abang inginkan untuk generasi Genji terhadap generasi. Baik. 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 Oke, jadi harapan Bang Saif yang mana untuk generasi Genji yang mana memang digital lab itu memang sudah canggih, namun ya harapannya agar generasi Genji ini dapat memilih yang mana yang baik dan buruk untuk dirinya dan orang lain. Oke, mungkin sampai di situ aja ya Bang pertanyaannya untuk podcast kita pada hari ini, dan saya sucapkan juga terima kasih banyak untuk Bang Saif yang sudah meluangkan waktu untuk jadi narasumber berbagi ilmunya untuk kita semua, para pendengar. Nah mungkin ada pesan-pesan yang lainnya yang ingin disampaikan Bang Saif? Waduh, apa-apa ya? Waduh Ya pokoknya terus semangat aja mencerahkan hari untuk siap-siap kembali. Terima kasih banyak. Selama hari terkati ini, insya Allah beri kasih. Jangan cepat muas diri, terus tetap semangat untuk belajar, terus semangat untuk mendapatkan cita-cita. Oke, ini pesan-pesannya sangat menyentuh sekali untuk para pendengar kita semuanya. Yang mungkin lagi gak bersemangat terhadap hidupnya, mungkin lagi menyerah dan segala macamnya. Nah, ayo kita sama-sama bangkit untuk masa depan yang lebih baik lagi. Betul banget. Oke, mungkin sampai disini aja diskusi kita sama Bang Saif, mungkin lain kali kita bisa lagi diskusi dengan banyak topik. Oke, terima kasih Bang Saif atas waktu dan kesempatannya. Mungkin bisa kita akhiri? Ya, bisa. Oke, pada akhirnya saya mau ucapkan terima kasih banyak. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bang Saif. Sampai jumpa.